Dan Pak Mirsa, kita akan kembali bergabung dengan Asep Juharyono di Jalur Gentong, Tasik, Malaya, Jawa Barat. Ya Asep, bagaimana kepadatan arus balik di Gentong, Jawa Barat? Sedang berada di wilayah Gentong, tepatnya di lingkar Gentong ini sendiri. Dan memang saat ini masih terjadi antrian panjang kendaraan arus balik, di mana antrian ini terjadi sejak malam hingga pagi ini. Meskipun tadi malam sempat dilakukan one way dari arah limbangan Malangbong, dan sempat mengalami kelancaran sekitar satu jam, namun hingga saat ini memang antrian kendaraan masih terus di wilayah Gentong, Tasik, Malaya ini sendiri. Seperti bisa kita saksikan di belakang saya memang terjadi antrian cukup panjang, di mana jika wilayah Gentong, Tasik, Malaya sendiri terjadi antrian sekitar 10 km antara perbatasan Garut, Jawa Barat hingga dengan si Awi, Tasik, Malaya. Sementara itu memang untuk wilayah, terjadinya antrian kendaraan di wilayah Gentong ini salah satunya adalah dampak dari adanya aktivitas pasar tumpah di Garut, di antaranya di limbangan Lewo serta Malambong, yang berdampak pada terjadinya kepadatan atau antrian kendaraan di wilayah Tasik, Malaya ini sendiri, tepatnya di Gentong. Dan untuk di wilayah Gentong sendiri memang ada beberapa yang harus diperhatikan di mana bisa terjadi beberapa kerawanan yang ada di wilayah Gentong ini sendiri, seperti longsor yang bisa terjadi apabila memang terjadi curahnya hujan cukup tinggi. Selain itu, jalur yang berliku dan tanjakan panjang ini juga membuat para pemudik atau arus balik sendiri mengalami kesulitan untuk menanjak sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan atau habisnya kanvas kupling pada kendaraan, sehingga terjadinya bisa mengakibatkan terjadi antrian kendaraan. Selain itu, titik-titik kemacetan yang ada di wilayah Gentong, Tasik, Malaya sendiri terjadi ada beberapa titik di mana adanya 6 titik pintu perlintasan kereta api yang bisa menghambat arus dari para pembalik itu sendiri yang bisa mengakibatkan terjadinya antrian. Selain itu, penyarpitan jalur di Rajapola serta di Gentong ini sendiri yang tadinya dua jalur menjadi satu jalur, itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan di wilayah Gentong. Akibat pasar tumpah yang ada di wilayah Garut itu sendiri, mengakibatkan antrian atau kemacetan hingga dari limbangan Gentong hingga Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sepani, Wilson. Baik, terima kasih rekan ACF Juharyono melaporkan langsung dari jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.